Hai penjara gadget dengan Digi disini Apa kabar semuanya Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan risiko dan kesehatan Nah, kali ini di depan teman-teman Kita kedatangan 2 buah iPhone nih Nah, loh Kok ini aplikasinya sama, settingannya sama ya Bentuknya juga sama Nah, ya Sebenarnya kali ini saya mau kasih tutorial Bagaimana caranya mindah data dari iPhone lama ke iPhone yang baru Tanpa pakai PC, laptop maupun Macbook Caranya gampang Jadi, nonton sampai selesai ya Baik, seperti biasa bagi yang belum Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini Beserta loncengnya dan share ke seluruh social media teman-teman Oke, kita lanjutin ya Tapi, intro dulu Intro Ya, oke Disini Sudah ada 2 buah iPhone Yang sebelah kiri adalah iPhone 6s daily driver saya Dan sebelah kanan adalah iPhone 7 saya Nah, saya akan kasih tutorial ke teman-teman Bagaimana caranya mindah data dari iPhone lama ke iPhone baru Tanpa menggunakan PC, laptop maupun Macbook ya Sebenarnya ada beberapa cara Apple sendiri sudah memberikan beberapa cara Cuma ini yang saya tunjukin ke teman-teman Cara yang paling gampang aja Tanpa pakai PC, laptop maupun Macbook ya Nah, caranya adalah Coba kita masukin gini dulu ya Saya mulai atur secara manual Nah, kita coba pilih jaringan dulu ya Ini saya mau sambungin ke jaringan di rumah saya Ya, oke Ini sudah kita sambungin ke jaringan wifi di rumah saya Lalu berikutnya Dibutukan beberapa menit Coba kita tunggu aja Oke, setelah ini kita coba lanjutkan Oke lah Coba kita setting touch ID nya Gampang aja Buat kode sandi Sebentar Oke, kode sandi sudah Nah Di sini Kelihatan kan Nah, ini ada beberapa cara untuk kita Mindah dari device lama ke device yang baru Lewat pencadangan iCloud Pulihkan dari Mac atau PC Transfer langsung dari iPhone Pindahkan data dari Android Bisa juga Atau Jangan transfer up dan data Ini jadi Bener-beneran kosongan Tinggal isi secara manual aja Coba kita akan coba Untuk yang nomor 3 ya Transfer langsung dari iPhone Jadi kita klik di sini Ya, oke Tadi Ada kesalahan teknis Jadi kita lanjutkan lagi Sebenarnya sama aja ya Cuma ini bahasanya Gak tau Tiba-tiba jadi bahasa Inggris Ya, kita Set up aja dulu Ini udah saya sambungkan ke Wifi saya Sama-sama nyambung ke Wifi rumah saya ya Jadi kita coba Set Nanti Continue Nah Ini kan ada 3 pilihan ya 3 pilihan Kita pilih yang langsung Nomor 3 Nah Kita tunggu Dekatkan dengan iPhone Teman-teman Nah Oke Ini sudah seperti ini ya Jadi ada Pilihannya ini Nah Jadi untuk yang iPhone lama teman-teman Tinggal Pakai ID yang sama Oke Langsung tinggal klik Lanjutkan Oke Biar menghubungkan Nah Nanti Ini akan muncul seperti ini Tinggal Dicocokkan aja Dengan yang ada Di gambar Seperti ini Nah Kita Paskan aja Oke Nah Berarti posisinya Sudah Seperti ini ya Sudah Terkonek Dengan baik Nah Mengatur bahasa Oke Tinggal Ditunggu aja Nah Masukkan Kode Sandi iPhone Nya Oke Sudah saya masukkan Nah Ini sudah sampai Ke opsi ini ya Jadi ada dua pilihan Transfer data Dari iPhone Atau dari iCloud Saya pilih karena kita Mau mindah dari iPhone 6s Ke iPhone 7 Pilih yang Paling atas Tik Nah Sudah Posisikan Dua HPnya Berdekatan Seperti itu Kita tunggu Memang prosesnya Agak Lama ya Nah Oke Saratan Ketentuan Blah 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 Langsung aja Proses setuju Kalau mau baca Silahkan Ya Sudah ada Pengaturan Kilat Kita Klik Lanjutkan aja Bagikan aja Men transfer Oke Ketika sudah proses Men transfer ini Tinggal proses aja Nah Memang Diusahakan Teman-teman Ketika mau men transfer Data dari iPhone 1 ke iPhone Yang lainnya Itu Pastikan Baterai sudah cukup ya Tapi kalau Memang Posisinya Baterainya Mengkhawatirkan Ya bisa juga Kok sambil Dicas Cuma ini Memang saya pastikan Baterainya Kondisinya Di atas 75% Nah Ini tuh Lamanya transfer Nanti tergantung Data Dari Teman-teman ya Dari Yang perlu Di cloning itu Kira-kira Berapa giga Gitu Kalau saya Sini kan Sekitar 2 menit Berarti Memang datanya Tidak banyak Tidak banyak Ya memang Kapasitas iPhone 6s Saya Cuma 16GB Sementara Di iPhone 7 Saya Kapasitasnya Meningkat Sedikit Di 32GB Ya Oke Sekarang Waktu Tersisa Tinggal Sekitar 1 menit Baik Tinggal Kita Sudah Tertulis Transfer Selesai Data Sudah Ditransfer Nah Kondisinya Berarti Ketika Data Sudah Ditransfer Ke iPhone 7 Ini Langsung Booting Dan Muncul Logo Seperti ini Jadi Nge-read Lalu Kita Lanjutkan Aja Karena Transfer Dari iPhone 6s Sudah Selesai Sudah Kita Lihat Nanti Hasilnya Ini Akan Sama Persis Seperti itu Kita Tunggu Aja Booting Dari iPhone 7 Saya Ya Oke Ini Pemulihan Sudah Selesai App Data Akan Terus Diunduh Di Latar Belakang Kita Lanjutkan Aja Persyaratannya Ya Kalau Mau Baca 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 Aja Oke Saya Tentuan Setuju Pemulihan Selesai Lanjutkan Ya Oke Seperti Tadi Ya Sama Sama Kan Jadi Ter Cloning Dengan Baik Nah Datanya Sama Ini memang Belum Sepenuhnya Ya Jadi Masih Proses Mendownload Di Background Ya Tapi Dari Gambarnya Dari Wallpaper Dari Urutan Urutan Aplikasinya Sama Plug Ya Dengan Yang Ada Di iPhone 6 Saya Jadi Tinggal Tunggu Baca Nah Seperti Ini Sama Jadi Ini Cloning Udah Kan Jadi Teman Teman Kalau Mau Mindah Data Dari Device Lama Ke Device Yang Baru Saya Sarankan Pake Cara Yang Saya Set Gampang Mudah Gak Perlu Ribet Oke Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Bila Ada Kata Yang Salah Mohon Dimaafkan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Di bawah Video Ini Berserta Lonceng Dan Share Keseluruh Social Media Sekian Dari Saya Diki Out